Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Ancam ciptakan kegentingan nasional BMC Ultimatum Jokowi Untuk terbitkan Perpu dalam 8x24 jam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMC Mendesak Presiden Jokowi Dodo untuk membuat peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Tuntutan itu kembali disuarakan hari ini Dalam demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat Masa aksi menganggap pengesahan Undang-Undang ini cacat prosedur Dan mengandung permasalahan dalam jumlah pasal Karena itu jika tuntutan tak dikabulkan Para mahasiswa mengancam akan membuat kegentingan nasional Ultimatum ini disampaikan mahasiswa Karena tak ditemui Jokowi pada demonstrasi kali itu Apabila tidak bisa melakukan hal tersebut dalam 8x24 jam Maka kami memastikan gerakan besar mahasiswa menciptakan kegentingan nasional Tepat pada hari Sumpah Pemuda Kata koordinator BEMSI Di lokasi aksi Mahasiswa menekankan seharusnya pemerintah fokus menangani pandemi COVID-19 yang memburuk Alih-alih melakukan itu, pemerintah menurut mahasiswa Justru bermanuver politik dengan mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Mahasiswa telah berkali-kali turun ke jalan untuk menolak Undang-Undang tersebut Melalui orasi, mahasiswa juga menegaskan bahwa dasar penyampaian aspirasi ini berpekal dari keresahan rakyat Bukan disinformasi seperti yang disebut oleh pemerintah Aksi itu pun dibalas oleh Jokowi dengan menyatakan yang disuarakan masyarakat Tentang Undang-Undang Cipta Kerja disebabkan kebawangan belaka Saat ini mahasiswa masih berdemonstrasi di kawasan patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat Mereka hendak bersuara di istana, tapi polisi pun menutup akses jalan Tanggal 28, Mahasiswa Menantang Jokowi Lagi Masa dari aliansi, badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia atau BMC Mulai membubarkan diri Mereka menyudahi orasi di patung kuda Jakarta Pusat Usai mengeluarkan ultimatum kepada Jokowi Kendali demikian, mahasiswa menegaskan kembali turun ke jalan pada 28 Oktober Atau bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda Apabila Jokowi mengabaikan ultimatum tersebut Tanggal 28, kita kembali lagi kita tantang Jokowi Dodok Kata orator masa di lokasi demo pada hari Selasa kemarin Sebelumnya, BMC mengeluarkan ultimatum kepada Jokowi Mereka menuntut agar kepala negara tersebut membuat peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU Untuk menganulir omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja Mendesak Presiden, segera membuat PERPU membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja Ujar koordinator BMC, Remy Hastian di Patung Kuda Jakarta Pusat Remy mengatakan ultimatum itu harus dilaksanakan oleh Jokowi maksimal 8x24 jam Apabila setelah batas waktu tersebut PERPU tidak diterbitkan Maka mahasiswa akan membuat gerakan yang lebih besar Kami memastikan akan adanya gerakan yang besar dari mahasiswa seluruh Indonesia Yang membuat kegentingan nasional tepat pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 Setahun Jokowi Ma'ruf Buruh Mahasiswa Aken Kepung Istana 20 Oktober Elemen buruh dan mahasiswa bakal kembali melakukan aksi demonstrasi Menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Aksi turun di jalan tersebut digelar hari ini selasa 20 Oktober Kedua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kasbi Nining Elitos mengatakan Demonstrasi digelar berbarengan dengan momen 1 tahun Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Nining menyebut para buruh akan melakukan long march dari Universitas Indonesia UI, Salemba Hingga depan Istana Kepresidenan Jakarta Buruh dari berbagai serikat pekerja bergabung dalam aksi Nining juga menegaskan tuntutan para buruh masih sama dengan aksi demonstrasi sebelumnya Mereka menuntut agar Presiden Jokowi membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja Dan menerbitkan peraturan pengganti Undang-Undang atau PERPU Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMC juga bakalan ikut turun aksi Mereka kecewa lantaran Jokowi tak mau bertemu langsung menerima aspirasi pada aksi-aksi sebelumnya Para mahasiswa hanya ditemui oleh staf khusus Presiden Sekaligus bertempatan dengan 1 tahun kerja Bapak Jokowi Ma'ruf Amin Aksi dilaksanakan pada selasa 20 Oktober Remy menjelaskan tuntutan mereka masih sama yakni mendesak Jokowi mengeluarkan PERPU Untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin 5 Oktober yang lalu Selain itu BMC juga mengecam langkah pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan Dan suara rakyat serta berbagai tindakan represif dari aparat kepada seluruh masa aksi Mengajak mahasiswa seluruh Indonesia bersatu untuk terus menyampaikan penolakan Atas Undang-Undang Cipta Kerja hingga Undang-Undang Cipta Kerja itu dijabut dan juga dibatalkan Gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja telah muncul dari berbagai daerah Sejak 6 Oktober sampai dengan 16 Oktober lalu Masa dari elemen buruh, mahasiswa, pelajar dan juga masyarakat lainnya Mendesak Jokowi untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja Saat ini Undang-Undang Cipta Kerja telah diserahkan DPR kepada Jokowi Mantan wali kota Solo itu tinggal menandatangani Undang-Undang tersebut sebelum diundangkan Namun jika Jokowi enggan untuk menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja itu tetap berlaku setelah 30 hari Demo mahasiswa 20 Oktober gelodok di Jakarta NI dan juga Polri Kawasan perputaran ekonomi di Gelodok, Taman Sari, Jakarta Barat Menjadi salah satu fokus pengaramanan dari TNI Polri Menjelang aksi unjuk rasa 20 Oktober Dimana dikabarkan akan dilaksanakan secara besar-besaran Diketahui rencananya, BEMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa akan menggelar unjuk rasa Pada 20 Oktober atau tepat pada satu tahun pemerintahan Jokowi-Dodok Maruf Para demonstra mendesak Jokowi mengeluarkan perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja Sekaligus evaluasi satu tahun pemerintahan Kabinet Indonesia Maju Rencananya unjuk rasa digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat Sejumlah lokasi lain di wilayah Jakarta juga turut dijaga Antisipasi adanya kericohan seperti demo beberapa waktu lalu Kapolras Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi Audi Latuheru Mengatakan salah satu di antaranya penjagaan di kawasan Niaga Gelodok Kita tahu bersama Taman Sari adalah sentra ekonomi terbesar di Jakarta Barat Sehingga banyak orang yang mengadu nasib di sana Selain itu, pusat ekonomi di Gelodok juga berdekatan langsung dengan pemukiman warga Hal itu membuat tingkat pengamanan perlu diperketat Agar tak terjadi aksi anarkisme yang dapat merugikan banyak pihak Untuk itu, Audi juga mengatakan pihaknya melibatkan para tokoh masyarakat Untuk sama-sama mengingatkan saling menjaga wilayah masing-masing Ada pun pagi tadi Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan kodim 0503JB Menggelar apel siaga, jaga, Jakarta Barat Dengan melibatkan para tokoh masyarakat Ingat, belakang toko di Gelodok adalah pemukiman Kalau misal toko terbakar, pemukiman pun akan terbakar Pantauan pada siang hari kemarin, Senin Aktivitas di kawasan Gelodok masih berlangsung secara normal Sebuah mobil brimob terparkir di depan LTC Gelodok Namun secara keseluruhan, belum terlihat adanya pengamanan yang cukup ketat Bemsi, peringati satu tahun Jokowi-Ma'ruf dengan menggelar aksi Cara khusus dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Dalam memperingati satu tahun pasangan Jokowi-Ma'ruf, memimpin negeri Pada hari Selasa 20 Oktober atau tepat satu tahun Jokowi-Ma'ruf Aliansi Bemsi akan menggelar unjuk rasa Kata ketua Bemsi, Remy, hari esok akan menjadi pagelaran untuk aksi memperingati satu tahun Jokowi-Ma'ruf Namun demikian, Remy enggan mengurai lebih jauh mengenai estimasi masa yang akan hadir dan tuntutan yang akan dibawa oleh Bemsi Katanya, masalah teknis aksi akan disampaikan dalam sebuah rilis untuk media yang sedang dibuat Bemsi pun juga sempat menyampaikan mausi tidak percaya kepada pemerintah dan wakil rakyat saat unjuk rasa pada Jumat 16 Oktober yang lalu Dalam aksinya, Bemsi membawa empat tuntutan Yaitu mendesak Presiden mengeluarkan perpu demi mencabut Undang-Undang Cipta Kerja Mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat Atas penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dan mengecam berbagai tindakan represif aparatur negara terhadap seluruh masa aksi Kemudian mengajak mahasiswa turun Indonesia bersatu Untuk terus menyampaikan penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja Hingga Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dicabut Setelah ditolak oleh Bank Dunia, Serikat Buruh Dunia pun juga turun tangan Mendesak Presiden Jokowi mencabut Omnibus Law Cipta Kerja Serikat Buruh Internasional atau SBI ataupun Global Union Mendesak Presiden Jokowi Dodo mencabut Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan Hal itu disampaikan oleh Serikat Buruh Internasional atau Global Union Dengan menyuruh hati langsung Presiden Jokowi Selain itu, mereka juga mendesak untuk melakukan negosiasi ulang Dan membuka dialog konstruktif dengan Serikat Pekerja terkait masalah tersebut Berdasarkan surat yang berindah di dunia maya Salah satunya dibagikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amarat Nasional Dian Fatwa SBI khawatir pemerintah sedang berupaya melembagakan perubahan besar Dan menderegulasi ekonomi di saat pandemi COVID-19 Omnibus Law sendiri yang telah mengubah 79 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal Dinilai merupakan ancaman bagi proses demokrasi Kami memiliki keprihatinan yang serius tentang berbagai ketentuan Dan klaster termasuk klaster tenaga kerja, listrik, pendidikan, dan ketentuan diregulasi perlindungan lingkungan Demikian yang tertulis dalam surat yang beredar pada hari Selasa 6 Oktober 2020 Secara keseluruhan, SBI sendiri melihat undang-undang tersebut menempatkan pada kepentingan dan tuntutan investor asing Di atas pekerja, masyarakat, dan lingkungan Mereka prihatin prosedur dan substansi Omnibus Law cipta kerja tidak sejalan dengan kewajiban HAM Indonesia Di bawah hukum HAM internasional Dalam pembahasannya, SBI sadar bahwa Omnibus Law telah mengajak Serikat Pekerja Indonesia untuk berdiskusi Akan tetapi, hasil regulasi tersebut jauh panggang dari api